Itu terjadi pada saat malam kejadian di rumah sakit antikan, pada saat korban dibawa ke rumah sakit pertama. Jadi kami diinformasikan, jadi kami kelemahasikan rumah sakit tersebut. Yang kami lakukan pertama itu mengecek, itu benar anak kami bukan? Setelah kami pastikan itu benar anak kami, saya sendiri langsung keluar. Saya mencari, mencari informasi karena anak saya tabrakan. Saya nanya, mana yang nabrak seperti itu. Saya diinformasikan oleh warga, bukan warga. Orang yang ada di situ mengarahkan, itu saya nangsi. Saya samperin, saya datangin, langsung saya tanya, mana yang nabrak? Dia dari posisi duduk begini, di depannya ada anggota juga, langsung berdiri. Dengan tegasnya dia menyatakan, saya yang nabrak. Setelah itu, saya penjelas lagi, gimana Pak prosesnya? Ayo kita ngobrol dulu di situ. Saya ajak mengarah ke tempat korban kita roh. Nah, dari posisi itu kan berjalan di situ. Nah, ada yang menyampaikan ke saya, bahwa mungkin mereka mendengar apa yang diceritakan si Tandungga Pelaku ini ke pihak kepolisian. Jadi mereka menyampaikan begini, manggil saya, Om, Bapak itu cerita dengan polisi itu gak sesuai dengan kejadian. Seperti itu. Nah, setelah mendapat depan masih begitu, saya dekati lagi. Cuma bagaimana kronologisnya? Saya bilang cerita, kejadian begini. Ini katanya ada yang terlindas segala macam. Dia dari dulu, itu langsung ngomong. Iya, saya melindas. Seperti itu. Itu diperlakukan kepada saya. Itu saya yang mengalami. Dan, apa ya, saya heran itu, tidak ada keluar kata maaf. Sekarang pun pada malam itu. Ya, pada malam itu. Tidak. Jadi pada dasarnya, kami ikhlas dengan kejadian itu. Tapi karena sikapnya tidak ada empati, makanya kami putuskan untuk dilanjutkan di sesuai dengan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih.